Pemirsa penemuan sesosok mayat pria di sebuah ruko lantai 3 menggegerkan warga melong kota Cimahi pada minggu malam. Tim Inafis dari Polos Cimahi melakukan olah tempat kejadian perkara untuk mengetahui penyebab kematian korban. Warga melong kota Cimahi dibuat geger dengan penemuan sesosok mayat yang berada di sebuah ruko lantai 3 pada minggu malam. Tim Inafis dari Polos Cimahi yang datang ke lokasi kejadian langsung melakukan olah tempat kejadian perkara. Dari hasil olah TKP, korban berjenis kelamin pria dengan usia 46 tahun tidak mengalami luka lebam ataupun hal yang mencurigakan di tubuh korban. Korban diduga tewas sudah dua hari karena menurut salah seorang saksi korban sejak hari Jumat tidak keluar ruko. Korban yang sudah meninggal. Kemudian dilakukan oleh TKP pada kejadian perkara tersebut, ternyata tidak ditemukan hal-hal yang mencurigakan. Kemudian kami mengkonfirmasi kepada sanak saudaranya bahwa almarhum mempunyai genjala sakit, komunikasi sakit. Setelah dilakukan olah TKP, korban berinisial EZ langsung dibawa ke rumah sakit terdekat. Namun diduga korban meninggal dunia akibat riwayat penyakit keras yang dideritanya.